Menu makan malam kali ini requestannya anakku yang udah kangen banget sama lontong opor Opor ayam tahu yang gurih, udah paling cocok dimakan pake lontong, langsung aja ke resepnya kuy Untuk membuat lontong disini tuh aku pake setengah liter beras yang udah aku cuci bersih Daun pisangnya aku taruh ke dalam plastik ukuran 1,4 kg dan tinggal kita isi dengan 3 sendok makan munjung beras Kurang lebih kita isi setengah bagiannya aja ya guys, kalau udah tusuk-tusuk dengan garpu semua bagian Dan lontongnya tinggal kita rebus di air yang sudah mendidih dan jangan lupa ditenggelamkan ya gengs By the way, untuk bungkus lontong bisa kalian ganti dengan full daun pisang biar lebih aman Dimasak dengan api besar selama kurang lebih 30 menit Setelah 30 menit kalian bisa cek kalau airnya udah menyusut, bisa tambahkan air mendidih lagi sampai tenggelam Dan masak kembali dengan api sedang aja kurang lebih 1 jam Sambil nunggu lontongnya matang, lanjut aku mau bikin opor ayam tahu Pertama tahunya aku goreng dulu sampai setengah kering Untuk ayamnya ini sesuai selera, kalau kalian lebih suka ayamnya digoreng dulu juga boleh Kalau mau langsung dicemplungin juga bisa banget ya gengs Ayam dan tahunya udah digoreng setengah kering, lanjut tinggal kita tumis bumbu halus yang udah aku tulis semua di atas Aku juga tambahin serai dan daun salam Bumbunya udah matang baru kita tambahkan air kurang lebih 1,5 liter Masukkan ayam dan tahu yang udah kita goreng Untuk garam dan penyedap rasa disesuaikan dengan selera Ini tinggal dimasak sampai airnya mendidih dan pastikan ayamnya matang ya gengs Untuk pengganti santan, disini aku pakai 3 sendok makan fiber cream By the way, ini tuh bubuk serba guna yang tinggi serat, rendah gula, dan nol kolesterol Jadi aman banget dikonsumsi untuk penderita diabetes dan kolesterol Bisa untuk campuran makanan dan minuman Dan yang pasti bikin masakan jauh lebih enak dan creamy Opor ayam tahunya sudah matang, lanjut aku mau bikin sambal tomatnya Untuk bahan-bahan tinggal ditumis aja sampai layu Untuk bahan sambal udah aku tulis semua di atas ya gengs Disini aku mau bikin sambal tomat Bahan sambalnya cukup dimasak sampai layu aja Kalau udah layu, pindahkan bahan sambal ke dalam cobek Tinggal tambahin garam dan gula merah sesuai selera Bahan sambalnya ini tinggal diulek aja sampai halus Dan finally sambal tomatnya udah jadi Lontong yang udah kita rebus di awal sudah matang guys Ini tinggal kita angkat dan kita dinginkan dulu Total aku memasak lontong tuh kurang lebih 1,5 jam Lontong yang masih panas tuh teksturnya lembek Jadi kita angin-anginkan dulu supaya nanti teksturnya padat Sambil nunggu lontongnya dingin, aku mau lanjut bikin yang seger-seger dulu nih gengs Disini aku mau bikin es alpukat kocok Langsung aja kita kerok kurang lebih 2 buah alpukat yang udah matang Aku juga tambahin potongan buah nangka Gula yang udah aku larutkan dengan air Dan yang gak boleh ketinggalan aku tambahin 3 sendok makan fiber cream Biar rasa es alpukatnya tuh lebih creamy Kita kocok-kocok dulu sampai kecampur rata Terakhir baru kita tambahin es batu sesuai selera Wah jujur sih aku udah ngiler banget sama es alpukatnya Walaupun tanpa susu, tapi rasa es alpukatnya tuh creamy dan manisnya pas Nah untuk lontong yang udah aku dinginkan Langsung aja kita belah jadi dua Untuk hasilnya kalian bisa lihat dong Lontongnya tuh cakep banget gengs Langsung aja aku potong-potong ke atas piring Untuk opornya juga gak ketinggalan Kita taruh ke dalam mangkok dulu Untuk kita taburi dengan bawang merah goreng Biar nambah syudep Lontong, opor ayam, tahu, sambal, dan es alpukatnya udah siap semua By the way, anakku tuh biasanya gak suka alpukat guys Tapi untuk kali ini dia suka banget sama es alpukatnya Anakku tuh memang suka banget sama lontong Tapi karena lontong tuh masaknya lama Jadi aku tuh jarang banget guys masak lontong Sekalinya bikin lontong opor Anakku tuh bisa lahap banget makannya Sampai nambah-nambah By the way, untuk produk fiber cream Kalian bisa beli di Indomaret, Alfamart, atau di supermarket terdekat ya Oke semua, aku mau lanjut makan malam bareng keluarga dulu ya Semoga resep lontong opor ayam ini bermanfaat Selamat mencoba dan semoga berhasil Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video selanjutnya